Halo, jumpa lagi. Sekarang kita akan bahas terkait dengan menu parameter. Yang pertama adalah cara mengaktifkan menu parameter pada XT750. Dengan menekan tombol arah atas dan bawah secara bersamaan. Begitu juga pada G seri, seri S atau seri G. Dengan menekan tombol plus dan minus secara bersamaan. Untuk parameter pertama adalah untuk men-setting tingkat kecerahan dari panel display. Di sini ada 3 level. Level 1, level 2, dan level 3. Diatur sesuai kebutuhan saja ya. Parameter 2 ini untuk merubah satuan saja ya. 0 untuk kilometer, 1 untuk mile. Jadi, nanti akan mengikuti untuk speedometer dan odometernya. Parameter 3 ini untuk men-setting cyclo-computer voltage. Jadi, cyclo-computer itu apa? Ini adalah alat yang akan menghitung seperti kecepatan, jarak, dan indikator baterai dan menampilkannya. Ibaratnya kalau mobil ini adalah dashboard-nya. Tapi, saran saya, gak usah dirubah voltage-nya. Bawaannya saja. Untuk parameter 4, ini adalah auto setting downtime. Jadi, ini adalah timer untuk yang otomatis mematikan panel display dari e-bike ini ya. Rank-nya 1 sampai 60 menit. Jadi, silakan diatur saja. Dia akan otomatis shutdown di menit keberapa. Parameter 5 ini untuk mengatur tingkatan dari pedal assist sensor ya. Atau pass. Jadi, ada 3 mode. Top speed-nya dari sepeda itu adalah tetap. Bahwa level pass ini adalah tidak merubah kecepatan dari sepeda. Ibarat mobil, ini giginya lebih banyak. Jadi, kerapatan antar gigi atau antar pass-nya itu lebih rapat. Itu saja sebetulnya. Untuk mengatur diameter ban sepeda. Ini nanti kaitannya dengan perhitungan keakuratan speedometer. Input datanya itu sama dengan hasil dari jumlah magnet dikali rasio reduksi. Ribet kan? Jadi, mending usahin di otak-atik. Berikutnya parameter 8, speed limit. Nah, ini yang ditunggu-tunggu. Rank-nya 1 sampai dengan 100 km per jam. Rank-100 itu berarti kecepatan maksimum dari sepeda atau Unlimited. Di sini, kita coba setting sepeda sampai dengan kecepatan 25 km per jam. Lalu, setelah dijalankan, kecepatan sepeda ini akan menyesuaikan dengan settingan tadi. Perlu diingat, kecepatan maksimum dari sepeda ini juga dipengaruhi oleh power motornya. Berapa watt kekuatan dari motornya. Dan tentunya controller. Controller ini ibarat mobil itu ecunya. Atau komputernya. Kemarin pernah ada yang nanya, G660 bisa atau enggak? Nah, ini dia G660. Ada pun untuk cara cepat melakukan unlock kecepatan. Putar handle gas sedikit. Lalu, tarik tuas rem. Dan tekan tombol power beberapa detik. Kalau ini berhasil, kita bisa lihat dari indikator baterainya yang bergerak. Dari kosong menjadi full. Berikutnya, Zero Boost. Mode kosong, yaitu Zero Boost-nya aktif. Jadi, ketika digas atau digues, motor listrik segera aktif. Untuk mode 1 lagi, yaitu mode 1, non-Zero Boost. Artinya, harus digues dulu sepeda pada kecepatan tertentu. Baru nanti berjalan. Gasnya dan pedal asisnya. Jadi, pedal asisnya dan gasnya baru aktif kemudian. Ini mirip dengan Himo C20. Driving Mode Ada tiga mode. Mode yang pertama, hanya pasnya saja yang aktif. Tapi, kalau digas, gasnya tidak aktif. Yaitu, mode kosong. Berikutnya, mode 1. Handle gasnya yang aktif. Tapi, ketika digues, motor listrik tidak membantu. Yang ketiga, mode nomor 2. Keduanya, baik handle gas maupun digues, motor listrik akan aktif. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih telah menonton! Berikutnya, parameter controller limit. Jadi, kita bisa lihat, ini bentuk controller sepeda listrik. Ada current limitingnya ya di situ. 13A plus minus 1A. Ini kita bisa ubah settingannya di parameter 14A dengan merubah dari standarnya 12A menjadi, misalnya, 16A. Tapi, ingat, konsekuensinya baterai akan cepat habis. Tapi, daya dorongan sepeda akan meningkat. Ini untuk menghapus odometer. Ini untuk menginginkan berapa kilop jamnya yang mau dibuat bus kontrol. Ini untuk tekan ini. Sampai berapa? Coba, ini, arah sini. Katakanlah, ingin jalan ke 25. Boleh, 25. Jalan 25. Kita tekan ini. Ini yang lama. Nah, sampai timbul ini. Nah, tanda, tanda cruise control. Kalau kita pegas, gasnya kita turun, apa? Gasnya kita lepas. Dia tetap 25. Sampai kapanpun dia tetap jalan seperti ini. Nah, kalau kita gas. Coba, ini, videometernya. Kita gas, gini. Jalan, katakanlah, 40. Jalan 40, gitu ya. 40. Kita lepas lagi. Dia akan kembali lagi ke settingan awal. Bus kontrolnya. Tadi, kita tahu. 25 ya. Nah, dia berhenti di situ. Dia tetap jalan terus. Nah, untuk mematikan. Cukup ditarik salah satu pedal rim. Ini, tarik. Ditekan. Nah, dia akan mati. Kalau di G. Kirimu 5.0. Sama. Kita tekan ini, lama. Nah, timbul P. Dari sekitar 4 ke 5. Majanya di sini. Selamat datang. Hai Nah sekarang udah pada tahu ya parameter untuk meningkatkan performa dengan meningkatkan performa ini ibaratnya komputer di overclock jadi bekerja di luar kemampuan standar sehingga ada resikonya potensi overheat dari motor itu sendiri karena bekerja di luar atau melebihi batas kemampuannya jadi kalau melakukan modif kecepatan di atas kecepatan standar agar jadi perhatian jangan terlalu di push atau baiknya standar aja kenapa karena bisa overheat dan akhirnya berdampak pada sepeda motor sepeda Oke terima kasih